Min, mendingan Rusia yang bikin pangkalan militer di Indonesia Halo beren, kembali lagi di Amanda Channel Netizen dalam sepekan ini dihadapkan pada teka-teki tentang surat dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kapal Belanda Beren kepada Parlemen Belanda Surat tertanggal 12 Juni 2020 berisi tentang pemberian informasi kepada Parlemen Belanda Tentang penjualan senjata melebihi batas kepada Indonesia Sebagaimana dimanfaatkan dalam Parliamentary Dokumen No. 181 Maka transaksi ini wajib dilaporkan kepada Parlemen Ushut punya Ushut Dalam surat disebutkan bahwa perusahaan Belanda memperoleh izin pada Juni 2020 Untuk melakukan ekspor sistem radar C-3 kepada Indonesia Wow, jadi kapal-kapal berang milik TNI AL Beren Bakal dipasangi radar-radar canggih impor dari Belanda Tentunya ini nanti menjadikan kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut Menjadi bukan kaleng-kaleng sarden Semoga saja dibuat nge-shot itu para pencuri-pencuri ikan atau pengganggu kedaulatan NKRI Beren Nah, Beren, tapi sebelum lanjut Agar kita tidak gendeng, Beren Siapkan kopi dan nikmarin videonya Ushut punya Ushut, Beren Kontra ini termasuk perangkat lunak, perlengkapan, peralatan pengujian dan pengukuran Serta layanan terkait lainnya yang akan dipasang di atas kapal patroli milik TNI AL Kapal tersebut digunakan untuk perlindungan dan pengawasan perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif Nah, Beren ini sangat-sangat membanggakan Bukan Beren, bagaimana menurutmu terkait kapal-kapal TNI Angkatan Laut Bakal dipasang radar canggih buatan Belanda Silahkan adubacu di kolom komentar Ushut punya Ushut, Beren Saat ini kapal Republik Indonesia yang menjalani program upgrade adalah Corvette KRI Malahayati 362 dan Frigate KRI Usman Harun 359 Lalu kapal patroli mana yang disebut dalam surat dari Belanda tersebut, Beren KRI Malahayati sudah sesuai dan tinggal serah terima Kapal tersebut adalah KRI Usman Harun Kapal X Nahudar Ragam klas yang dipesan Angkatan Laut Brunei Namun berujung sengketa dengan galangan kapal pembuatan yaitu BAE System Sebelum kapal ini diserah terimakan Ketiga kapal ini akhirnya dibeli untuk dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut Nahudar Ragam klas dipesan Brunei Sebagai kapal naval patroli Kapal OVP memang diklarifikasi sebagai kapal patroli Tugasnya untuk melakukan patroli dilepas pantai hingga pengawasan zona ekonomi ekslusif, Beren Sebagai kapal milik Angkatan Laut Tentu saja kapal ini boleh dimuati dengan beragam rudal Rudal permukaan ke udara Lebih banyak daripada Frigate kelas Marta Dinata yang hanya mempunyai 12 rudal Oleh karena itu, Brune, ketika masuk jajaran armada TNI AL Kapal dengan bobo 2 ribu ton ini Mimin ulangi, Brune Jika KRI Marta Dinata klas dipasangi rudal ataupun radar dari Belanda, Brune Silahkan adu bacot di kolom komentar Ushu punya Ushu, Brune Dalam kontrak yang ditanda tangani Pertanggal 10 Maret tahun 2020 kemarin, Brune Jadi masih hangat ya, Brune Para Kementerian Pertahanan dengan The Last Land Lingkup Upgrade KRI Usman Harun meliputi Penggantian CMS dengan TELUS TACTION Pergantian radar dengan TELUS SMART SMK2 Penggantian radar dan fire control system dengan TELUS SETIR EOMK2 Penggantian radar ESM dengan TELUS VILIC MK2 Dengan penggantian peralatan radar dan sistem C-3 brand pada frigate ringan KRI Usman Harun 359 ini Maka kapal ini akan mempunyai peralatan sensor yang sama dengan frigate Marta Dinata Glass Jika diupgrade brand nanti setara dengan kapal-kapal besar atau kapal-kapal perang milik TNI AL lainnya Jen juga mengungkap bahwa upgrade KRI Usman Harun juga akan dilakukan pada persenjataan kapal ini, Brune Upgrade persenjataan ini akan dilakukan setelah upgrade kombat sistem selesai Dengan demikian, Brune Kedua kapal ini akan mempunyai sistem SERSOR dan sistem senjata yang sama Sehingga akan memudahkan dalam logistik dan maintenance kedua tipe kapal ini Yakni KRI Usman Harun akan disetarakan dengan KRI Marta Dinata Glass, Brune Menurut laporan Jen, setelah upgrade KRI Usman Harun 359 ini selesai Segera disusul dengan upgrade KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358 Sebagai informasi pekerjaan upgrade KRI Usman Harun ini Menghabiskan biaya 60 juta USD Yaya updatenya ini bukan harga yang kaleng-kaleng sarden, Brune Yakni 60 juta USD Dan akan berlangsung hingga akhir tahun 2023 Pengupdatean akan berlangsung hingga tahun 2023 Ini sangat-sangat membanggakan Nah, Brune, itu tadi pembahasan admin Seputar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut Akan dipasang radar-radar canggih dari Belanda Nah, Brune, bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adubacot di kolom komentar Nah, Brune, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax